Masih ada masalah besar, kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan, jangan, gak usah emosi, jangan emosi. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur. Kejuali, kalau ada data lain yang kuat, bukan masalah like on the call atau dislike ya. Bukan masalah kita cinta atau enggak cinta atau benceng, gak, gak, gak. Mari kita diskusi ilmiah berdasar fakta dan burhan. Kita buktikan mana yang betul-betul habaib di Rasulullah, mana yang tidak benar. Nah, Wali Songo ini dalam kitab Syamsud Dohira, Syamsud Dohira, sudah diputuskan dalam kitab Syamsud Dohira, Wali Songo, keturunan Rasulullah S.A.W. Belakangan timbul masalah. Para habaib di Indonesia ini, kebanyakan, atau mengakui, sebuah kebanyakan, pengakuan beliau-beliau sendiri adalah turunan Dimasalahkan, diantara yang memasalahkan adalah Jai Rimbaduddin dari Banten, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Maka, nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah, Batal Gugur, kejuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Ahima. Jadi kita bukan masalah like on all atau dislike ya. Bukan masalah kita cinta atau enggak cinta, atau benci enggak enggak. Mari kita diskusi ilmiah, berdasar fakta dan burhan, data yang nyata. Nah, usaha cuman? Turbagus Turbagus Nurbagus ini berhasil dirasus sampai menyusuri semua hal ini kesimpulannya Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau benar keturunan Rasulullah bukan dari Bukan dari Ba'alawi jadi masih ada masalah besar kalau mau selesai ini turunan siapa ayo kita ilmiah jangan emosi ayo kita teruskan nasab-nasab beliau ini kalau terbukti memang itu benar nasabnya Imam Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Wadi kita harus hormat harus hormat kepada Habib karena itu memang sebuah itu Quran itu katakan Muhammad saya tidak mau imbalan dalam dakwah itu saya tidak mau imbalan tidak mau bayaran kecuali satu saja yang saya minta cintailah keturunanku cintailah keturunanku baga kita umat Islam harus wajib menghormati keturunan Rasulullah masalahnya masalahnya kita buktikan mana yang betul-betul habaib kepada Rasulullah mana yang tidak benar bahwa wali Songo itu adalah bukan Ba'alawi wali Songo bukan Ba'alawi yang sedang diperlibatkan oleh Kehimat bukan lepas dari itu tapi wali Songo turunan Al-Muhajir daripada Musa Al-Gadimi Musa Al-Gadimi bin Jafar Sadi kakaknya kebanyakan di Iraq dan di Iraq Musa Al-Gadimi yang betul-betul Musa Al-Gadimi berusaha berjuang berusaha mengambil kesimpulan dari dirosahnya dari analisisnya yang tadi kesimpulannya bahwa wali Songo bukan dari Ba'alawi masalahnya kalau ada kalau beliau ini sudah membawa data-data dan masih ada orang yang tidak seberdapat silahkan dilakukan dengan ilmiah dengan data yang valid juga jadi mari kita dengan kepala dingin menanggapi semuanya dengan kepala dingin jangan emosi tidak usah emosi jadi kepentingannya adalah kebenaran sejarah jadi sejarah yang kita miliki kita bagai harus benar harus benar ya teman sudah tentu membutuhkan riset yang dalam usaha yang maksimal agar bersama kepada tujuan itu memurnikan sejarah masyarakat islam semuanya mari kita sukseskan kita meriahkan hawl awliya itis'ah hawl para wali sembilan yang akan diadakan tanggal 29 julius ini dimasuk istiqlal dimulai jam jam 10 jam 10 mari kita meriahkan hawl ini karena itu adalah leluhur kita itu palutan kita itulah yang berjasa besar mengislamkan leluhur kita dulu dengan yang moyang kita terus kita peringati hari wafatnya atau hawl namanya kita biasa menghawli kiai-kiai hawlnya kiai-kiai ini lebih-lebih hawlnya wali somo wali sembilan yang telah mengislamkan Indonesia hanya 50 tahun 1450 sampai tahun 1500 masih 50 tahun bisa menghilangkan majapahit bajajaran tanpa peperangan tujuannya kita biasa mengadakan hol tahlilan bajamanakib istiosa tidak ada muatan-muatan politik dan supaya para suriah wali somo diantaranya yang ada di pusantara ini bangkit untuk mendakwakan islam rahmatan alamin dan tidak jumawah untuk dakwah selalu mengandalkan nasa karena tujuan dari wali sembilan diantaranya adalah menghilangkan kasta yang diutamakan adalah ketakwaan iman dan ilmu selain itu tidak ada acaranya seperti apa bagian ini acaranya dimulai jam 10 kita hataman quran kemudian jamaah kemudian kita melaksanakan baca managi istihosa maulidu rasul dan insyaallah membaca fatihahnya diantaranya adalah pesantren-pesantren yang besar pesantren seluruh nusantara dan juga terutama ulama-ulama dan wali yang ada di jakarta dubagis angke pangeran jayakarta pangeran wijaya kusuma karena itu kita hirukan semangat lagi berdakwa tanpa kekerasan sebagaimana bu ya tanpa mengandalkan nasa saudara-saudaraku sebangsa setanah ayur yang saya cintai saya panggakan apa yang telah disampaikan tadi oleh T.H. Syed Akhil Syiraj mantan ketua membenu telah meruntuhkan seluruh argumentasi para haba'in telah meruntuhkan klaim dari Robito Alawiah yang selama ini mengatakan bahwa mereka adalah cucu nabi bahwa mereka adalah nuriat nabi dari Imam Ubaidillah dan sekaligus juga meruntuhkan paham atau klaim mereka yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah bagian dari silsilah Bani Alawi secara tegas tadi disampaikan oleh K.S. Akhil bahwa Wali Songo memang nuriat nabi tetapi bukan dari jalur Bani Alawi dan yang paling penting adalah bahwa K.S. Akhil Syirat mendukung penelitian Kiai Medudin Usman yang secara tegas telah mengatakan bahwa Bani Alami Bani Alami bukanlah nuriat nabi besar Muhammad S.A. sebagaimana yang mereka yakini selama ini dan untuk membantah itu semuanya Isaid menantang agar Robito Alawiah agar seluruh khabaib di Indonesia mengajukan data-data dan fakta-fakta ilmiah untuk membuktikan dirinya sebagaimana klaim-klaim yang telah dilakukan selama ini duduk bersama dipaksul masyilkan adu data dengan ramah dengan ilmiah bukan dengan cara emosional dan marah-marah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton